Hai semua selamat datang di seri how to dimana saya akan memberikan tips untuk mempersiapkan mobil kalian para driver sim racing agar bisa mendapatkan setup dan siap untuk balapan di league racing ataupun di online racing dan gak perlu lama-lama kita langsung aja masuk ke untuk pembahasan pertama-tama kita bahas tentang free practice atau kita sebut aja latihan di game F1 2020 ada dua opsi kalian untuk latihan balapan yang pertama yaitu time trial yang kedua yaitu fitur free practice yang disediakan di menu Grand Prix saran saya adalah lakukan free practice kalian di dalam fitur Grand Prix kenapa karena pada fitur Grand Prix cuaca kalian bisa sangat mempengaruhi status temperatur sirkuit yang tentu saja bakal mempengaruhi setup kalian tapi saya tidak akan membahas setup disini karena setup bakal saya bahas di video selanjutnya kembali ke free practice kalian bisa copy konfigurasi mode GP saya yang ada di layar kalian lalu untuk difficulty driver AI itu terserah kalian yang saya rekomendasikan adalah tingkatkan beberapa poin dari difficulty yang biasa kalian mainkan misal biasa main ke 90 coba naikin ke difficulty 100 lalu untuk point weather gunakan dynamic weather untuk memperkirakan cuaca dimana kalian bakal balapan karena sering sekali cuaca di mode GP ini bakal menjadi gambaran cuaca dynamic yang bakal kalian mainkan di lobby ranked maupun di lobby unranked kalian jika cuacanya di set dynamic tentunya kalau kalian udah paham cuacanya dan hanya ingin mencari setup yang tepat dalam cuaca tertentu tentu saja kalian bebas untuk mengganti cuacanya ke cuaca pilihan kalian setelah semuanya siap kita gaskan langsung ke track pilihan kalian untuk di track yang pertama harus kalian lakukan adalah penuhi tangki bensin mobil kalian sekitar 10-15 and you're good to go tentu saja bagian ini bisa sambil kalian lakukan untuk mencari setup yang baik seperti yang saya katakan tadi video mencari setupnya akan keluar setelah episode ini jadi ditunggu aja back to free practice steinhardt kali ini kalian gunakan untuk meraba-raba sirkuit tentunya mencari limit dari setiap tikungan coba-coba beberapa lab untuk mensimulasikan race yang sesungguhnya di mana kalian bakal deploy ers seperti race dan juga mencoba kota ganti fuel mix dan membiasakan diri dengan sirkuit tersebut dan jangan lupa kalau ban hard kalian mulai habis ganti aja ke medium karena tentu saja ban medium memiliki grip yang lebih kuat dan bisa membuat kalian lebih familiar dengan track sirkuit tersebut setelah dirasa cukup untuk raba-raba sirkuit kalian bisa skip langsung ke free practice 3 di mana kalian akan latihan untuk kualifikasi di FP3 ini tentu saja manfaatkan set band soft kalian se efektif mungkin saran saya adalah jalani hotlab pertama kalian ketika waktu sesi telah habis setengahnya contoh waktu sesi 30 menit kalian hotlab di menit ke-15 dan seterusnya untuk isi tangki bensin kalian isi antara 3 sampai 4 lab untuk satu kaliran ya dan isi lima lab untuk dua kaliran hotlab gunakanlah steam pertama untuk mencari limit sirkuit sambil mencatatkan waktu yang kompetitif juga tentunya setelah steam pertama selesai penting juga untuk melihat face driver AI biasanya yang bahkan memimpin di timing board adalah first happen ataupun Hamilton jadi gunakan timing mereka sebagai acuan untuk digalakan yang terakhir jalani steam kedua kalian jika waktu hanya tersisa beberapa menit terakhir gitu ya lima atau tujuh menit di akhir dan biasanya steam terakhir ini bakal menjadi acuan waktu kalian pada saat kualifikasi race sesungguhnya dan itu saja tentang tips latihan atau free practice untuk persiapan racing ataupun online racing semoga tips saya bermanfaat see you guys make sure to like dan subscribe juga ya sebelum selesai di video ini and stay racing dan continue seteruskan seteruskan